Sebetulnya dia tidak layak lulus dari PNS, karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Saya cuma mau bilang, saya capek, saya cuma mau ngajar Pak. Viral, Hussein Ali Rafsanjani, guru muda yang mengundurkan diri sebagai ISN di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menangis kalau mendengar pernyataan kepala BKPSDM Pangandaran yang ditayangkan pada berita video harapanraket.com. Dalam pernyataannya, Kepala BKPSDM Pangandaran Dhani Hamdani mengatakan, Hussein tidak lulus saat tes kejiwaan, karena itu Hussein tidak layak jadi PNS. Menanggapi pernyataan tersebut, Hussein mengunggah video sambil menangis pada Rabu 10 Mei 2023. Saya cuma mau bilang, saya capek, saya cuma pengen ngajar Pak. Saya guru, saya cuma pengen ngajar, itu aja Pak. Bapak mau bilang, saya tidak layak, terserah. Bapak mau bilang, saya tidak sehat secara jiwa, terserah, kalau itu bisa bikin semua ini selesai. Katanya dalam video yang diunggah di akun tiktok hussein underscore AR. Video Hussein menangis tersebut kemudian viral, telah ditonton 1,4 juta kali. Netizen pun terlihat membanjiri kolom komentar. Mereka menyatakan dukungannya kepada Hussein dan meminta keadilan untuk Hussein. Hussein, saya cuma mau bilang, saya capek, saya cuma pengen ngajar Pak. Saya guru, saya cuma pengen ngajar, udah itu aja Pak. Bapak mau bilang, saya tidak layak. Masa Bapak mau bilang, saya tidak sehat secara jiwa, terserah. Kalau itu bisa bikin semua ini selesai, saya ingin semua. Terima kasih. Seperti diberitakan sebelumnya, Hussein sendiri pernah menyampaikan di media sosialnya bahwa dirinya merasa diancam. Sampai-sampai dianggap tidak sehat rohani pada tes psikometri CPNS. Hussein pun mengcaption surat hasil tes psikometri yang dikeluarkan RSUD Ciamis tertanggal 21 November 2021. Sementara itu, kabin pelayanan RSUD Ciamis Dr. Bayu Yudiawan saat dikonfirmasi harapan rakyat.com. Pada Senin 8 Mei 2023, membenarkan Hussein mengikuti tes psikometri MMPI. Sebagai salah satu persyaratan CPNS Kabupaten Pangandaran. Bayu menjelaskan, tes MMPI adalah tes psikometri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa di dunia. Tujuan dari tes ini adalah memberikan gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian dan psikopatologi yang penting dalam klinik psikiatri secara akurat. Tes MMPI terdiri dari metode pertanyaan berisikan skala validitas, berisikuesen max scale, least scale, skala F, dan skala K. Dan skala klinis terdiri dari 10 skala klinis tertentu. Semua pertanyaan itu berjumlah sekitar 567 soal. Tes MMPI yang dilaksanakan di RSUD Ciamis diisikan langsung oleh peserta, baik secara kolektif maupun perorangan dengan dikoordinasi petugas pengawas. Hasil isian form langsung dikumpulkan dan dikirim ke bagian psikiatri yang sudah mempunyai kompetensi untuk di-assessment. Sehingga tes yang dilaksanakan benar-benar objektif hasil assessment dari psikiater. Bayu Unggan membeberkan hasil tes psikometri guru muda ASN di Pangandaran Husein Ali Rafsanjani yang menyatakan tidak sehat rohani secara detail karena melindungi privasi pasien. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberitahukan hasil pemeriksaan pasien kecuali dari pasiennya itu sendiri atau projustisia. Karwati, harapan rakyat.